Kemudian di bagian atap itu ada Jadi saya penasaran nih dengan ide awal kenapa kepikiran untuk membuat rumah menyerupai Patrick di Spongebob itu Mungkin bapaknya karena menyukai kartun Spongebob atau karena apa? Mungkin ibu tahu Terima kasih telah menonton Oke teman-teman ini bagian bawahnya seperti ini Kita coba menuju ruang bagian atas ya teman-teman Nah ini ada tangga sekitar tingginya 2 meteran lah Kita coba naik ya Oke teman-teman disini baru ada tempat tidur ya teman-teman Nah jadi seperti ini Kondisi bagian ruang atasnya Kemudian di bagian atap itu ada Apa ya Kaca ya kaca yang tebal itu Biar sinar bisa masuk Kemudian di bagian atap juga ada Rongga-rongga tempat masuknya udara ya teman-teman Jadi di ruangan ini cukup banyak Lubang-lubang tempat masuknya cahaya dan juga lubang-lubang tempat masuknya udara Jadi kita bisa lihat Disini ada besi juga Ini besi ini semen Jadi ini rumah batu itu cuma istilahnya Cuman kalau dari konstruksi bangunannya terbuat dari semen dan besi Cuman memang bentuknya menyerupai rumah Patrick Dalam kartu Spongebob sehingga sempat viral di tahun 2018 Oke kita turun lagi teman-teman Oke teman-teman mungkin dari teman-teman semua ada yang terinspirasi untuk membuat rumah seperti ini Ya Bapaknya kebetulan lagi Ini di Sumatera Barat Oh ini di Sumatera Barat Bapaknya di Sumatera Barat Bapaknya di Sumatera Barat Oh ini merantau di tempatnya atau di tempatnya Rantau Nonton Bapaknya kalau tidak mengobrol-ngobrol Bapaknya Kenapa punya ide seperti ini Cuman malah lagi di Sumatera Memang merantuan di sana Oh jadi emang Bapaknya Saya asli Sumatera Bukan asli sini Asli sini dari Sumatera Ya cuman saya aslinya Parang Bupit Parang Bupit Parang Bupit Daerah pesisir kita Oh pesisir Oh waktunya Jadi untuk konsep awal itu emang cuma buat tempat tinggal Gak ada kepikiran untuk dibuat wisata Cuman tiba-tiba menjadi viral di tahun 2018 Jadi saya penasaran nih dengan ide awal Kenapa kepikiran untuk membuat rumah menyerupai Patrick di Spongebob itu Mungkin Bapaknya karena menyukai kartun Spongebob atau karena apa Bu? Mungkin Ibu tahu Ya awal mulanya memang dulu bikin rumah dari genteng kayu biasa Terus tinggal ke Jakarta merantau Kena angin genteng beliung jadi gentengnya pada jatuh Oh gitu Jadi dia trauma bagaimana kan Memang dia tukang buat rumah bedung rumah Babis-babis mewah di luar rencana Oh gitu Terus dia bilang ini aku Nanti kalau bikin rumah Oh bikin yang jelek aja Yang gak laku dijual yang beda sama yang lain gitu Oh jadi berawal dari situ Terus pikiran untuk membuat rumah seperti ini Ini kan belum pernah dibetulun sampai awal sampai sekarang Oh dari tahun 97 sampai sekarang udah berapa tahun tuh ya 20 25 tahun sampai sekarang sama sekali Belum ada perbaikan gitu Beda kalau rumah Oh jadi pas musim kemarau mungkin nanti baru bisa di Oh tetep-tep perlu maintenance ya Tetep-tep perlu di rawat gitu ya Mungkin setahun sekali di cek cek mana yang bagian bocornya gitu Ini waktunya hujan terus jadinya Oh gitu Bocor aja kalau waktu hujan Oh neng neng bu merasa gak nyaman tinggal tembrik gitu Nyaman gak apa-apa Biar penuh orang gak takut gak eneng apa Nanti ada gini gini Enggak gak apa-apa ya selama 25 tahun ya Saya sehat-sehat aja Enggak ada gangguan apa-apa Tapi yuk ini memang benteng kali rumah-rumah yang biasa Jadi berawal dari karena dulu pernah trauma Tinggal merantau rumahnya ambruk kena putung beliung Tapi gentengnya pada ini jatuh Oh gentengnya berjatuh Rosak lah intinya gitu ya Kena putung beliung Jadi itu ide awal dari dibangunnya rumah Patrick ini rumah menyerupai Patrick ini teman-teman Nah oke untuk bagian luarnya Ada kolam Ada kolam juga Itu karena setelah viral itu kemudian di Dibuat kolam Kalau dulu sebelum viral Biasa aja Maksud dari ngonten film Iya cuma ini aja Cuma ini aja Oh gak ternyata Oh gak ternyata Sekarang malah setiap hari rame Oh gak ternyata Anggai 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 Nganutang juga rame nikimawan Boleh lihat Oke teman-teman mungkin Yang dari luar kota Kalau lagi liburan bisa berkunjung ke Tempat ini Tingkatnya cukup murah Cuma 10 ribu Bisa Melihat langsung Apa Kondisi rumah yang unik ini Kemudian bisa juga Renang ya Karena di belakang rumah ini ada Kolam renang Nah kolam renang ini dibuat setelah Viral 2018 Sebelumnya cuma rumah ini aja Cuma karena viral Akhirnya di Kembangkan Dengan ditambah Kolam ya Biar tambah rame Jadi ini ada kolamnya Buat anak-anak Ya ini buat anak-anak aja ya bu Oh ini ini yang dalam Yang seru ini Oke Semeter Ini untuk anak-anak Buat anak-anak 60 Ini 1 meter 20 Buat dewasa ya Nah ini sepertinya ada pengunjung juga Yang sedang mengunjungi rumah unik Ini teman-teman Nah ini buat anak-anak juga Nah ini sepertinya ada pengunjung Kita coba Tanya-tanya kunjungan dari mana Klonun bu Aduh Kenan rien Kali bu Sitan Berarti Mbak Sitan ini Mbak Vina Mbak Vina Ini ini Saking pundi bu Sukuharjo Wah Perjalanan Sukuharjo Berapa lama ini Dua jam Dua jam Sejam Setengah jam Oh setengah jam Oh lewat Lewatnya nonton Jalan Pitas Oh ternyata ya Ini Ibu dari Sukuharjo Wah Nah ini teman-teman Penampakan dari luar Rumah batu Yang mirip dengan Rumah Patrick Dalam kartun Spongebob itu Kalau dari luar Seperti ini Untuk dimensi rumah ini Sekitar Tingginya Sekitar 4 sampai 5 meter ya Seperti itu Kemudian di samping-samping rumah ini Bolong-bolong ya Ini buat Masuknya udara Ya seperti ini Kalau untuk panjangnya Sekitar Berapa meter itu 10 meter sampai 12 meter ya Panjangnya Lebarnya sekitar 8 meter Mungkin teman-teman Ada yang tertarik Untuk berkunjung ke sini Silahkan Pas liburan Agendakan Karena gak cuma rumah ini aja Tapi juga ada Kolamnya juga Yang buat yang suka berenang Anaknya suka berenang Silahkan Atau mungkin ada yang Terinspirasi Untuk membuat Seperti ini Sebagai Hunian Semoga Videonya Menginspirasi Ini penampakan dari pintu Rumah batu ini teman-teman Oke teman-teman itu tadi Liputan saya mengenai rumah unik Yang bentuknya mirip dengan Rumah Patrick pada kartun Stonesbop Semoga bisa menghibur Dan menambah Pemasan Buat teman-teman semua Jangan lupa untuk selalu Dukung channel ini Dengan cara Klik tombol subscribe Dan jangan lupa untuk bagian Ke teman-teman kalian ya Agar channel ini Semakin maju Dan bisa memberikan Tontonan yang lebih Berkualitas Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih